Pertama, di tugas kelas kita tekan buat, kita tekan topik, kita tinggal mengisikan materinya, kita klikkan buat disini, terus kita klik materi, disinilah materi yang sudah kita persiapkan, materi sudah dibuat, sudah diposting, maka pada AP siswa akan muncul notifikasi atau pemberitahuan seperti ini, dan siswa nantinya akan masuk ke Google Classroom, masuk ke materi tersebut, tinggal siswa membuka, dibuka dengan Google Classroom, inilah materi yang dibuat, siswa sudah langsung muncul, selanjutnya siswa mengkliknya, inilah notifikasi atau pemberitahuan. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik subscribe, karena subscribe itu gratis, dan juga untuk memotivasi saya agar bisa lebih baik dalam berbagi ilmu pengetahuan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo teman-teman semua, jumpa lagi kali ini, komputer mendoan bersama youtube.com akan membagikan video cara membuat dan mendistribusikan materi pelajaran ke siswa. Terlebih dahulu kita buka Google Chrome nya, kemudian kita masuk ke Google Classroom, disini kita masuk ke Google Classroom, untuk mendistribusikan materi ke siswa, ini cukup mudah, karena memang Google Classroom didesain agar mudah untuk dioperasikan. Pertama, kita membuat kelas terlebih dahulu, cara membuat kelas, di video sebelumnya juga sudah diterangkan bagaimana cara membuat kelas baru. Kita buat kelas, disini Google menyarankan untuk membuat dengan G Suite for Education, berarti agar satu sekolahan membuat satu G Suite. Kelas tujuh, kita lanjutkan, disini kita membuat nama kelasnya, misalnya 9, judulnya, saya kopikan saja, disini materi teknologi, informasi, dan komunikasi. Kita klik buat, inilah tampilan dari Google Classroom kita. Nah, tampilan ini bisa dirubah dengan memilih template-nya, tema bisa mengupload dari foto, foto kelas kita, atau mungkin ingat, ini juga bisa mengupload dari gambar kita. Terus, pilih tema kelas. Nah, temanya sudah diganti. Oke, untuk membuat materi, kita masuk ke tugas kelas. Di dalam tugas kelas, kita tekan buat. Terlebih dahulu, kita membuat topik-topiknya, berarti topik disini adalah ibaratnya itu daftar isi. Kita tekan topik, kemudian disini kita membuat topiknya. Topik yang pertama, misalnya materi. Materi pembelajaran. Nah, ini kita klik tambahkan. Topiknya tergantung dari bapak ibu mau membuat berapa topik. Nah, disini saya akan membuat 4 topik. Berarti kita buat lagi topik berikutnya. Berikutnya adalah slide pembelajaran. Membuat topik lagi, tentang video pembelajaran. Tambahkan, yang terakhir yaitu berupa quiz atau pertanyaan. Jadi, disini susunannya bisa kita atur dengan drop and drag. Nah, misalnya yang pertama adalah materi. Kita taruh di paling atas. Tinggal drop and drag saja materi. Kemudian, jangan di klik, tapi langsung di drag. Setelah materi, video. Setelah video, slide. Jadi, jangan di klik. Kalau di klik, di kiranya mau membuka. Berarti kita langsung mendrag. Setelah kita membuat topik-topiknya, kemudian kita membuat materinya. Nah, disini kita klik buat. Kemudian kita klik materi. Kita klikkan judul materinya. Judul materi tergantung. Bapak ibu menyesuaikan dengan mata pelajarannya. Kita copy saja ini. Misalnya, materi, teknologi, informasi, dan komunikasi. Deskripsinya jadi keterangan tentang materi itu. Judul dan deskripsi sudah dibuat. Dan yang deskripsi adalah opsional. Opsional berarti bisa ditulis, bisa di enggak. Tergantung bagaimana ibu mau menerangkan dari judul yang akan dibahas. Kemudian baru kita tambahkan materinya. Materi yang pertama kita tambahkan dengan mengklik tambahkan. Di sini, di materi yang pertama, kita akan membahas tentang membukanya sebuah file. Kita klik file. Kemudian kita upload file tersebut. Kita klik upload. Yang pertama adalah materi dari materi web. Setelah itu kita upload. Nah, di upload. Dengan meng-upload, otomatis materi tersebut sudah masuk. Kita tinggal mempostingnya. Sudah diposting. Dengan memposting berarti sudah terkirim ke data siswa-siswa kita. Nah, materi ini tinggal kita masukkan ke topiknya. Nah, itu topik ini. Masukkan. Nah, di sini. Berarti materi pembelajaran ini adalah topiknya. Ini isinya. Nah, kemudian kita buat materi baru dengan membuat materi yaitu tentang video. Video pembelajaran. Nah, di sini kita copy saja. Deskripsinya sama. Kita samakan saja. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah video. Kita klikkan video. Video itu bisa kita mengambil dari YouTube. Nah, kita mengambil dari YouTube. Kalau memang kita baru mencari, kita bisa mencarinya dengan seperti ini. Tapi kalau kita sudah tahu linknya karena kita sudah mencarinya sebelumnya, kita bisa mengklikkan URL-nya di sini. Langsung kita pastikan. Nah, kalau kita mencari berarti seperti ini. Misalnya salah satu saja. Misalnya ini atau ini. Kita tambahkan. Kemudian kita posting. Nah, materi pembelajaran. Nah, kita isinya ini. Nah, sekarang kita drag saja ini. Tidak usah di klik, langsung di drag ke video pembelajaran. Nah, sekarang tinggal slide-nya. Slide. Kita buat materi. Materi. Baik judul maupun deskripsinya. Tergantung. Bapak ibu menyesuaikan dengan pembelajarannya. Kita tambahkan sekarang berupa slide. Itu file. Tapi yang kita upload filenya. Yang berupa slide. Berarti PowerPoint ini. Kita klik. Kita upload. Berarti kita mengupload PowerPoint-nya. Nah, kemudian kita posting. Agar diterima oleh para siswa. Nah, kita posting. Kemudian. Sekarang tinggal quiz atau pertanyaan-pertanyaannya. Nah, di sini. Yang slide pembelajaran. Jika kita masukkan ke slide pembelajaran. Berarti kita drag. Tidak usah di klik langsung saja di drag ke slide pembelajaran. Masuk ke sini. Berarti slide pembelajaran. Isinya adalah slide pembelajaran. Sekarang tinggal membuat materi lagi. Nah, di sini. Dengan judul yang sama. Ya, yang ditambahkan adalah sebuah quiz atau pertanyaan. Nah, di sini. Sedangkan untuk quiz. Di sini kita buat. Berarti kita tugas quiz. Ini tugas quiz. Di dalam tugas quiz. Sebaiknya kita membuat melalui Google Formulir. Nah, tapi seandainya bisa dicoba dengan langsung mengetikkan tambahkan file dari tampiran. Nah, kita file. Kita ketik. Kita pilih yang soal quiz. Kita upload. Namun, saya tidak merekomendasikan ini karena nanti soalnya bentuknya dokumen biasa bukan berupa lembar jawab. Dengan begini berarti nanti bentuknya adalah Microsoft Word. Jadi bukan untuk dijawab di lembar kerja. Kerja formulirnya. Tapi diberupa di kertas atau dokumen lain. Nah, sedangkan seandainya kita agar bisa langsung dijawab dengan Google Formulir. Berarti kita membuat di Google Formulir di sini. Nah, kita di sini masuknya ke Google Formulir. Berarti kita terlebih dahulu harus mengupload di kembali ke Google Drive. Di sini. Kembali ke Google Drive. Kemudian kita masuk ke Classroom. Kita masuk ke folder ini. Nah, ini sudah muncul. Kita tutup saja. Sebelumnya kita aktar dulu kuncinya. Di quiz ini ya. Jadikan ini sebagai quiz. Segera setelah quiz. Segera setelah pengiriman. Ya, meningganya. Respon. Dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Nggak usah. Jawaban yang benar. Nggak usah. Ini aja. Terus simpan. Tampilkan link untuk menyerahkan tanggapun lain. Ini boleh. Umum. Nah, ini. Kumpulan alamat elemen. Tidak usah. Ini dibatasi cuma untuk satu kali pengiriman. Kumpulan alamat elemen. Kumpulan alamat elemen. Nah, ini sudah. Simpan. Nah, di sini. Di presentase. Di sini acak urutan pertanyaan. Ya, biar urutannya diacak. Juga simpan. Berarti kalau saya ulas dari awal. Umum itu. Yang umum. Berarti batasi ke satu tanggapan. Berarti tidak boleh mengirim dua kali. Nah, di presentase ini. Acak urutan pertanyaan. Berarti agar urutan satu sama lain itu. Berbeda. Terus di quiz. Di sini. Jadikan ini sebagai quiz. Terus segera. Nilai, rilis nilai segera setiap pengiriman. Responden itu cuma bisa melihat nilainya saja. Simpan. Kemudian. Di sini. Di quiz. Di sini. Pada quiz. Setiap quiz ini. Jawaban ABC-nya. Misalnya semuanya sengaja ditaruh di A. Semuanya yang benar diurutkan saja. Tidak masalah. Kita mempersiapkan semua jawaban itu sudah ditulis di A. Di nomor satu. Nah, berarti cara pengurutannya seandainya ini sudah diurutkan semuanya berada di A. Berarti semua jawaban sebaiknya disatukan jadi A. Baru di sini. Acak urutan opsi. Nah, berarti intinya. Kunci jawaban untuk mempermudah itu semuanya berada di yang sama, urutan yang sama. Cuma dipilih di bagian bawahnya itu adalah acak urutan opsi. Berarti yang benar antara satu anak dengan anak yang lain itu berbeda. Misalnya hijau, di anak yang satu berada di A. Mungkin anak berikutnya berada di B. Anak berikutnya berada di C. Berarti baik urutan nomor maupun urutan opsinya itu berbeda. Nah, sedang kita mengisinya kolomnya selalu di paling atas. Cuma di sini perbedaannya adalah acak urutan opsi. Itulah cara penulisan Google Formulir. Google Formulirnya seperti itu. Ini kemudian setelah jadi kita bisa kirim. Pilih kuis TIK yang tadi dibuat. Kita tambahkan. Itu juga opsinya. Apakah kuis TIK ini kalau sudah tugaskan. Nah, berarti semua materi itu sudah dibuat dan masuk ke topiknya masing-masing. Nah, sekarang kita mencoba melihat di forum. Yaitu semacam di tampilan di pembukanya. Nah, inilah materi-materi yang sudah kita buat. Berarti kayak di WA ya, status. Kalau di Facebook ya, yang di atas itu. Berarti semacam statusnya sudah dibuat. Berarti siswa sudah bisa melihat dari tugas hari ini. Nah, setelah kita memposting semua materi tersebut. Nah, maka di siswa, di email siswa akan muncul notifikasi. Seperti ini, materi baru. Nah, inilah yang akan muncul pada materi email siswa. Nah, di sini. Jika siswa membuka, maka akan muncul materi-materi yang sudah kita tuliskan di sini. Materi teknologi informatika. Di sini, siswa juga bisa memberikan komentar. Di sini, kalau siswa membuka, berarti membuka kelas ini. Inilah materi-materi yang diberikan. Nah, dari awal sampai akhir. Kalau kembali, ya tinggal kembali saja. Berikut akan saya ulas kembali mengenai anggota kelas. Walaupun sudah dibahas dalam video-video sebelumnya. Dalam manajemen kelas, di sini terdiri dari guru dan siswa. Nah, guru di sini kita juga bisa mengundang guru pengampu atau guru pendamping. Kalau memang kita mau mengundang guru, bisa kita ketikan emailnya di sini. Atau namanya kalau memang sudah terdaftar. Tapi kalau kita mau mengajar sendirian, berarti kita cukup kita sendiri di sini. Sedangkan untuk siswa, itu bisa kita mengetikan satu persatu siswanya. Misalnya ini saya ketikan. Nah, di sini misalnya. Saya ketikan nama. Kalau memang sudah aktif. Dia sudah aktif di email kita, dia akan muncul. Ataupun kalau memang kita mau, kita bisa mengetikan emailnya satu persatu. Tapi itu tidak efektif. Nah, di sini misalnya ini. Satu, saya undang. Nah, dia mengundang. Yang lebih efektif adalah dengan membagikan. Di sini, di tanda roda gigi kita klik. Kita membagikan kode siswa. Kode kelas ke seluruh siswa. Berarti, tinggal siswanya yang memasukkan, meng-input satu-satu. Berarti, itu yang paling efektif. Jadi, kita tidak perlu mengetikan satu-satu. Tapi, siswa yang mengetikan agar bergabung dengan kita. Di sini, kode ini bisa di, untuk menampilkan kode. Inilah kodenya. Kita bisa membagikannya. Baik lewat WA maupun lewat secara langsung. Kita tampilkan. Nah, bisa kita. Di layar penuh, seperti ini. Untuk ditulis atau dibagikan ke siswa. Setelah anggota kelas sudah tercatat, baru kita membuat tugasnya. Ataupun, membuat tugas terlebih dahulu juga tidak masalah. Jadi, tidak prinsip. Mau membuat tugas terlebih dahulu, baru menyusun, membuat kelasnya. Anggota kelasnya. Ataupun, anggota kelas sudah terbentuk, baru membuat tugasnya. Nah, sekarang inilah. Terima kasih telah melihat video ini. Jika Anda suka, silakan tekan like. Dan, jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Dan, bagi yang belum subscribe, silakan tekan subscribe. Untuk memotivasi saya agar bisa lebih baik dalam berbagi ilmu pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.